Shalom Bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita saudara Dan sebelum kita mau mendengarkan renungan saat tadi pagi hari ini kita mau berdoa bersama mengucap syukur Kami berterima kasih Tuhan bahwa kebaikanmu, penyertaanmu, kasih setia Tuhan yang boleh ada dalam hidup kami sampai hari ini Kami boleh merasakan bahwa kuasa mu nyata, kasih mu nyata menyertai hidup kami Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kau yang berbicara dalam hidup kami Di saat pagi hari ini kami buka hati kami lebar-lebar, kami buka hati kami yang haus dan lapar akan firmanmu, akan kebenaranmu, akan pribadimu Tuhan Kami persilahkan kau Tuhan yang masuk dalam hati kami, masuk dalam kehidupan kami Terima kasih kami mengucap syukur buat pagi hari ini dan berikan kasihmu, kasih setiamu selalu ada menyertai kami Terima kasih, haleluya, amin Saudara dikasih Tuhan, seringkali dalam hidup kita kita tidak mengerti apa rencana Tuhan Bahkan seringkali apa yang terjadi dalam hidup kita tidak seperti apa yang kita inginkan Dan kita tidak mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita Tapi berbeda dengan hukum kebiasaan, ketidaktahuan kita dalam proses mencari Tuhan itu adalah suatu hal yang baik Ketidaktahuan ilahi memberikan ruang bagi iman kita untuk tumbuh Manusia modern mencoba menjawab semua kebutuhan kehidupan dengan teknologi yang pada akhirnya lahirlah babel modern Manusia merasa bisa hidup tanpa Tuhan Dan dalam ulangan 29 ayat yang ke-29, Berman Tuhan mengatakan Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini Sudah menjadi nature dari Tuhan yang mahasakral dan tersembunyi Jadi para pencari Tuhan dimulai dari ketidaktahuan kepada ketidaktahuan yang lain Karena kebesaran Tuhan yang tidak terbatas Membuat manusia memiliki persediaan ketidaktahuan demi ketidaktahuan Seperti ketika Abraham memilih taat dalam ketidaktahuannya Dan inilah yang disebut iman Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya Menjadi milik pusakanya Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui Ibrani 11 ada yang ke-8 Ketaatan akan ketidaktahuan muncul dari pernyataan ilahi Melalui pernyataan ilahi atau wahyu Muncul iman yang membawa kepada keberanian ilahi Untuk mengerjakan ketidaktahuan dan ketidakmengertian Istilah simple yaitu faith atau iman yang sederhana Sebenarnya bukan berarti iman yang kelas 2 dibanding iman yang akademis dan logis Tapi simple faith atau iman yang sederhana itu sangat tepat menggambarkan iman Yang muncul dari wahyu dan dikonfirmasi lewat logos atau firman yang tertulis Dan dimengerti oleh manusia rohani kita Sehingga manusia jasmani Melewati pikiran, perasaan, dan kehendak Akhirnya dipaksa untuk tunduk terhadap otoritas Rema Atau firman yang hidup itu Karena itu saudara Seringkali ke dalam ketidaktahuan kita Tuhan memberikan janji Memberikan mimpi Yang mungkin bagi hidup kita Bagi peribadi kita itu hal yang mustahil Tapi pagi hari ini kita mau imani bersama Kita mau percaya bersama Bahwa di tengah-tengah ketidaktahuan kita Di tengah-tengah ketidakmampuan kita Dia tetap Allah yang besar Dia tetap Tuhan yang besar Dia Allah yang besar menepati setiap janjinya Dan kita belajar dari imannya Abraham Seseorang yang berjalan dengan ketidaktahuan Tapi dia beriman bahwa dia punya Tuhan yang besar Pagi hari ini kita berdoa Tuhan Berikan iman kami Seperti iman Abraham Berikan iman kami Seperti imannya Yaakub Berikan iman kami Seperti imannya Daud Di tengah-tengah ketidaktahuan Dan ketidakmampuan kami Kami tetap percaya dan melihat Bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang besar Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini Sekarang kami boleh mengerti Tuhan Bahwa hidup kami Berikan kami hanya boleh melihat Engkau Kami tidak melihat ketidaktahuan Dan ketidakmampuan kami Tapi kami hanya melihat Apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Haleluya Yesus Tuhan Haleluya Yesus Tuhan Walau ku tak dapat melihat Semua rencanamu Tuhan Semua rencanamu Tuhan Namun hatiku tetap Memadang padamu Kau tuntun langkahku Walau ku tak dapat berharap Akan kenyataan hidupku Namun hatiku tetap Memadang padamu Memadang padamu Kau ada untukku Ku sadar Tak semua Dapat aku miliki Di dalam hidupku Di dalam hidupku Hatiku Percaya Rancanganmu bagiku Adalah yang terbaik Yang mengerti Tuhan pagi hari ini Tuhan pagi hari ini Tak semua Tak semua Tuhan pagi hari ini Tuhan pagi hari ini Adalah yang terbaik Walau ku tak dapat melihat Semua rencanamu Tuhan Namun hatiku tetap Memandang padamu Kau kuntung langkahku Walau ku tak dapat berharap Atas kenyataan itu Namun hatiku tetap Memandang padamu Kau kuntung langkahku Walau ku tak dapat berharap Atas kenyataan hidupku Amin Belkan pagi hari ini Tuhan Walaupun kami tidak bisa melihat Setiap detail-detail rencanamu Kadang seringkali kami lemah Kami tidak mengerti Apa yang Tuhan Mau dalam hidup kami Tapi belkan pagi hari ini Ajar iman kami tetap percaya Kami terus melangkah Tengah-tengah ketidaktauan Hidup kami Tuhan Ajar hati kami Terus percaya Mata kami Terus boleh melihat Tengah rencana Tuhan Tengah kebesarannya Tuhan Tengah maksud Tuhan Maksud ilahi Kau tidak ilahi Tuhan dalam hidup kami Tuhan Tengah kebesarannya Tuhan Tengah kebesarannya Tuhan Kau tidak dapat berharap Sebuah rencanamu Tuhan Namun hatiku tetap Memandang padaku Kau betul langkahku Mata kami Tengah kebesarannya Tuhan Tengah kebesarannya Tuhan Tengah belakayaku Tengah ket kı Kau ada untukku Saya bersyukur pada pagi hari ini Tuhan Sekali lagi berdoa Bermata kami boleh terus melihat kebesaranmu Memandang kehebatanmu Memandang kedasyatanmu Alah kami yang hidup Terima kasih mengucap syukur Saya mengucap syukur Tuhan Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Saya berdoa mengucap syukur Haleluya, amin Selamat beraktifitas saudara Dan selamat mengalami Tuhan Di hari ini God bless Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton